Pada awal Juli nanti, PT. Pertamina Persero melalui anak usahanya, PT. Pertamina Patraniaga akan melakukan uji coba pembelian Pertalite dan Solar bagi pengguna yang sudah terdaftar pada sistem berbasis aplikasi MyPertamina. Direktur Utama Pertamina Patraniaga Alfian Nasution menjelaskan, dalam penyaluran BBM subsidi, ada aturan baik dari sisi kuota atau jumlah maupun dari segmentasi penggunanya. Namun, yang saat ini masih terjadi, banyak konsumen yang tak berhak mengonsumsi Pertalite dan Solar. Jika tidak diatur, besar potensi kuota yang telah ditetapkan selama satu tahun tidak akan mencukupi. Sistem di aplikasi MyPertamina akan membantu mencocokkan data pengguna. Bagi pengguna yang sudah melakukan registrasi, baik kendaraan maupun identitas, akan mendapatkan notifikasi melalui email. Lalu, agar lebih memudahkan penggunaan sistem distribusi ini, pengguna terdaftar akan mendapatkan QR Code khusus yang menunjukkan bahwa data telah cocok dan bisa membeli Solar atau Pertalite. Namun demikian, kewajiban penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian Solar dan Pertalite dilakukan secara bertahap alias tidak serta-merta diterapkan di seluruh Indonesia. Untuk tahap pertama atau pertanggal 1 Juli tahun 2022, penerapan distribusi BBM terbaru ini akan diberlakukan di sebelas daerah di lima provinsi. Baru setelahnya akan mulai diperluas ke daerah lainnya. Dikutip dari laman MyPertamina, berikut ini daftar 11 daerah Kabupaten-Kota yang diwajibkan menggunakan MyPertamina dalam pembelian BBM Solar dan Pertalite, Kota Bukit Tinggi Kabupaten Agam Kabupaten Padang Panjang Kabupaten Tanah Datar Kota Banjarmasin Kota Bandung Kota Tasikmalaya Kabupaten Ciamis Kota Manado Kota Yogyakarta Kota Sukabumi Pertamina mengimbau kepada masyarakat pengguna BBM Pertalite dan Solar sesuai kriteria di sebelas daerah tersebut untuk segera melakukan pendaftaran secara online. Terima kasih telah menonton!